Untuk mengerjakan soal seperti ini maka kita harus mengetahui sebuah hukum atau cara teknik pemfaktoran. Misalnya kita memiliki A pangkat N tambah B pangkat N dengan syarat N itu haruslah ganjil maka bisa kita faktorkan menjadi A tambah B dikalikan dengan A pangkat N min 1 lalu dikurang A pangkat N min 2 B pangkat 1 tambah A pangkat N min 3 B pangkat 2 dan akan seterusnya jadi ini akan min plus min plus seterusnya hingga kita mencapai A pangkat 1 B pangkat N min 1 min 2 maksud saya jadi N min 2 dan terakhir ini akan tambah B pangkat N min 1 ini akan min disini itu adalah tekniknya. Jadi untuk kasus ini kita anggap A pangkat 2 itu sama dengan misalnya P sedangkan B pangkat 2 itu adalah Ki maka soalnya menjadi P pangkat 5 ditambah Ki pangkat 5 dibagi dengan P tambah Ki. Nah disini kita bisa menggunakan teknik ekspansi kita P pangkat 5 itu adalah P tambah Ki dikalikan dengan menurut yang ini kita bisa dapatkan P pangkat 4 dikurang P pangkat 3 Ki tambah P kuadrat Ki kuadrat dikurang P Ki pangkat 3 Ki pangkat 3 tambah Ki pangkat 4 lalu ini dibagi semuanya oleh P tambah Ki maka P tambah Ki bisa dicoret mengisahkan kita dengan hasil ekspansi ini. Dan kita masukkan kembali nilai A dan B nya sehingga kita dapatkan A pangkat 8 dikurang A pangkat 6 B kuadrat tambah A pangkat 4 B pangkat 4 dikurang A kuadrat B pangkat 6 tambah Ki pangkat 8 dan ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.